Ini adalah motor yang keren banget guys Tapi ini adalah desain pertama kalinya Wow, ini dia tampilannya Ini pertama kali saya bawa motor Pasian guys, kalau ada jalan rusak Ini kemana? Saya nggak tau arah guys Jadi ceritanya, kemarin aku diajak tukeran sepeda motor ya dengan teman Jadi sepeda motor R1 ku dipinjam teman Dan sepeda motornya dia dipinjamkan ke aku Nah, sekaligus aja aku review dulu ini ya motornya Ini adalah motor yang keren banget guys Jadi ini adalah BMW S1000RR Nah, ini adalah salah satu tipe tertingginya kalau di sepeda motor BMW BMW itu punya juga yang namanya S1000R Which is itu adalah naked bike ya Yang firingnya nggak ada gitu ya Kalau ini seri super bike-nya S1000RR Jadi S1000RR ini sudah ada kurang lebih selama 10 tahun Dan ini tahun 2021 Jadi sudah berubah semua desainnya Kalau teman-teman nanti tau ya yang model-model lama ini sudah berubah total Ya kalian bisa lihat ini gagah banget dan memang harganya nggak murah teman-teman ya Naik motor ini tuh kayak tegang sendiri gitu Ya hari ini kita mau lihat dulu sedikit dan kita mau review Kita lagi ada di pantai Ya Gangge ini ada di daerah Tabanan Jadi anginnya kencang banget Kalau misalkan audionya agak cacat maafkan sedikit ya teman-teman ya Kita lihat yuk semuanya karena ini motor keren banget Dan ini tuh motor bawaan pabriknya udah memang bagus banget kualitasnya ya Kita lihat dari depan deh ya Teman-teman saya nggak begitu tau tapi katanya nih BMW itu biasanya seri super bike-nya itu headlampnya ini kanan dan kiri itu nggak simetris Jadi kanan dan kiri itu beda Biasanya kayak besar sebelah gitu ya Tapi ini adalah desain pertama kalinya sepeda motor BMW Superbike yang desain lampu kanan dan kirinya simetris Jadi sama ya guys ya Ini bener-bener perubahan desain Di bagian tengahnya kalian bisa lihat ini bolong Ini langsung menjadi airflow ya untuk pendingin mesin Jadi udara akan masuk ketika motornya jalan Mendinginkan mesin seperti itu ya kalian udah lihat shock breaker depan Ini forknya udah upside down dan ini semuanya canggih banget beda dengan motorku Jadi ini semua shock depan shock belakang bisa di set bisa kita atur Kita mau rigid atau mau soft gitu ya lewat speedometernya semua ada settingannya nanti Semuanya ini motor bisa di setel gitu ya canggih banget Kalian bisa lihat sini sudah ada disc brake kanan kiri Seperti biasa ada 4 piston di depan Jadi disini ada 2 di sebelah satunya juga ada 2 Dan ini belum dirubah-rubah ya ini masih aslinya juga udah bagus banget Nah yang saya paling suka dari motor ini adalah velgnya Velgnya itu sudah berbahan karbon Tadi aku naikin sebentar memang bener-bener beda banget rasanya sama naik R1 Ini tuh ringan banget ya enak banget bawanya Halus gitu ya ya ini bagus banget nih Saya pingin punya velg kayak gini guys ya Bannya seperti biasa 120 Ini lebarnya 70 Ketebalannya dan diameternya ring 17 Yang di belakang seperti biasa lah 200 ukuran bannya ya Itu bagian depannya dan ini juga udah banyak part-part karbonnya Di sini udah karbon di bagian dalamnya kalian bisa lihat Nah yang unik di sini sepionnya sudah langsung ada lampu sennya kanan dan kiri Jadi di bagian sini tuh nggak ada lampu sen lagi Kalau teman-teman lihat nggak ada lampu sen Lampu sennya langsung di sebelah sini ya Itu keren banget Sepeda motor ini adalah seri M ya teman-teman ya Which is itu adalah kayak seri balapnya gitu Ini desain saddle-nya juga udah beda Jadi untuk ngebut enak banget ini guys ya Dan di sini udah single seater karena seri M Artinya memang balap nggak mungkin untuk boncengan ya Kita lihat di bagian bawah ini udah dipasangin frame slider Ditambahkan frame slider Lalu apa lagi kita lihat kenalpot juga sudah diganti Kenalpot aslinya bukan ini ya Ini Akrapovic sudah dipasang Suaranya halus sekali teman-teman Bagus banget saya suka banget suaranya Aslinya nggak seperti ini kenalpotnya Nah ini yang tadi saya bilang Shock belakang juga bisa di set ya rigidnya Rigiditasnya lewat dashboard panel disitu Semuanya bisa di set Di bagian belakang juga ada disc brake tapi cuma satu sisi Ya ini cakramnya hanya di sebelah kanan saja Di sebelah kiri tidak ada Ini menggunakan Brembo Yang depan tadi kan BMW ya Ada yang unik lagi Di bagian belakang Biasanya sepeda motor itu ada lampu rem di tengah sini Tapi di motor ini nggak ada guys ya Di sini nggak ada lampu remnya Ini langsung flat aja Lalu di mana lampu remnya? Lampu remnya adalah di dua lampu ini Di kanan dan kiri Jadi kedua lampu ini berfungsi sebagai rem Sebagai lampu sen Dan juga dia bisa sebagai hazard Jadi dia bisa nyala dua-duanya kuning Nyala salah satu kuning Dan bisa nyala kedua-duanya merah Nih tankinya guys Kapasitasnya 16 liter ya kurang lebih ya Nih kita lihat Ini masih aslinya Jadi ada kunci di sebelah sini Kita coba nyalakan ya Karena dia ini komputerize banget Banyak ada instrumen yang bisa dikendalikan dari dashboardnya Nah di sebelah sini kita lihat dulu Di handle-nya ada berbagai tombol disini Yang saya juga nggak begitu tahu Di sini ada hazard Di sebelah sini ada untuk dim ya Lalu di sini ada adjustable-nya Untuk naik dan turun Ada tombol menu atas menu bawah Ya ini saya nggak tahu apa ini DTIC Maklum guys ini reviewer abal-abal guys Emang keretak doang abal-abal Dan di sini ada lampu sen Seperti biasa Kelaksonnya ada di bagian bawah Di sebelah kanan ada cut off engine Dan ada tombol mode Kita coba nyalakan Ini yang keren banget Ini bahkan layarnya masih ada plastiknya Belum dibuka sama sekali ya Ini sudah menggunakan panel instrumennya full digital Kita coba nyalakan Ini bakalan keren banget Nanti akan keluar logo RR ya Kalau kita nyalakan kita coba Ya itu dia animasinya Keluar logo RR ya Seperti yang saya bilang Wow ini dia tampilannya Kalau motor modern memang digital seperti ini Kilometer 4000 Wow ini keren banget sih guys Dan ini yang tadi saya bilang Ada mode kita bisa tekan Nah ini akan berubah nih Dari mode race Kita tekan lagi jadi race pro 1 Kita tekan lagi jadi race pro 2 Kita tekan lagi jadi race pro 3 Dan masih banyak lagi semuanya Di sebelah sini ini ada menu-menunya Kita coba lihat Kalau saya tekan tombol menu yang ini Kita tekan tombolnya Dia akan berubah tuh tampilannya Nah seperti ini ada My Vehicle Sport dan sebagainya ya Saya tekan sekali lagi Layarnya berubah lagi Ini dia Jadi kita bisa lihat semua Panas suhu mesin saat ini 80 derajat celcius Kemudian ada satu message disini ya Dari mesinnya bisa ada laporan gitu Kemudian ini jarak tempuh Untuk tangkinya Masih bisa jalan kurang lebih 119 km lagi Nah ini voltase baterai Voltase aki 13 volt ya Jadi kita bisa lihat disini semuanya Kita tes suara ya teman-teman Saya nggak tahu disini Apakah akan terdengar atau tidak Karena mic-nya ada di badan saya Di jaket saya Kita coba nyalakan Sudah nyala Wow Itu dia Kalian dengar suaranya guys Suaranya halus banget Kalian bisa dengar ya Ini suara knellpotnya halus banget 4 silinder Dia inline beda sama R1 saya kan crossplane Kalau ini inline Jadi lebih halus suaranya Gimana guys Kita coba test ride aja kali ya Kita coba test ride ya Biar kalian lihat bagaimana performanya Ini kita ride dari pantai Dan di depan ada beberapa orang teman Kita jalan di daerah Tabanan Ini pertama kali saya bawa motor BMW ya S1000RR Wah mantap kali Saya buka kaca dulu Karena disini Udaranya segar Kalian dengar ya Suara mesinnya ini halus banget Beda banget sama Kalau kita bawa R1 nya ya guys ya Dan disini giginya juga nggak terlalu Panjang Kalau di R1 itu gigi satunya itu udah sampai Bisa lari 100 km gitu ya Kalau disini Tadi cepat saya udah ganti shift Enak sih ini sebenarnya Motor ini katanya bisa sampai mencapai top speed 299 km per jam Jadi motor ini juga termasuk salah satu sepeda motor yang dipakai Di pertandingan WSBK Sepeda motor ini sudah ada quick shifter nya Jadi untuk pindah gigi Bisa langsung tanpa menekan tuas kopling Nanti teman-teman kalau suka dengan video-video review motor besar ya Moge apapun lah boleh Nggak cuma super bike Kalau kalian mau lihat aku review motor lain Coba tulis komen di bawah Nanti kita buatkan video review nya Helm ku juga ya Kalau nggak jalan itu jadi ngembun ya Jadi harus ngegas terus nih helm Helm bagus nih Ada air flow nya Ini kemana ya Saya nggak tau arah guys Belok nggak Belok Oh iya belok guys Katanya guys Maklum ya belum punya Sena Belum bisa berkomunikasi Nanti kalau udah punya Sena baru bisa ngobrol Kasian guys Kalau ada jalan rusak Harus hati-hati banget Salah-salah nanti Bannya cacat lagi ya kan Bannya mahal banget ini Kita hari ini nggak Nggak bisa ngebut banget ya guys ya Karena apa Kita ambil gambar nih Soalnya jadi konsentrasinya Buyar Kalau misalkan terlalu ngegas Bahaya juga Kita mainnya safety Saya udah tau ya Karakternya Halus ini Oke kita gas guys Ini lari segini nih Nggak kerasa ini guys Larinya 60 Kilometer per jam 70 Ada satu problem lagi guys Aku nggak tau jalan disini guys ya Ini udah ditinggal sama temen-temen juga Jadi nggak tau harus kemana arahnya Saya nggak biasa ya Jalan sendiri di daerah Tabanan ini Jadi nggak menguasai jalan Ini aku cuma ngikutin motor depan doang nih Ini kalau aku dilepas sendiri hilang nih Kayaknya di Tabanan Lampu merah di depan kemana Oh guys aku tes ke 100 tuh guys ya Dia cepet banget naiknya guys Gila Larinya memang Motor 1000cc itu nggak pernah bohong ya guys Kita udah hampir sampai di ujung dari video ini ya temen-temen ya Jadi intinya hari ini aku tukeran motor Sama temen Tukar pinjam lah istilahnya gitu Ya kalian sekaligus aku reviewin Gimana menurut kalian nih motor sih Kalau aku bilang mewah Motor mewah ini Semewah harganya Kualitas juga bagus Jadi nggak bohong Kalau kalian suka Like dulu video ini ya temen-temen Nanti kita buat lagi review motor apa Kalau kalian mau silahkan tulis komen di bawah Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton Video ini sampai selesai Like, subscribe Bye-bye Bye-bye